Hai, aku Fia. Kali ini aku mau ngebahas mengenai gaya parenting kontroversial yang dilakukan di masyarakat. Mau tau seperti apa? Tonton terus! Nah, kali ini tim Mamis Daily mengumpulkan beberapa gaya pengasuhan yang sempat menuai pro-kontra di masyarakat. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan dokter spesialis anaknya? Memberi MPAC dini sebelum waktunya dapat membahayakan bayi karena meningkatkan risiko infeksi, alergi, dan obesitas. Memberikan MPAC dini juga dapat menggantikan asis sehingga menurunkan produksi asis. Selain itu, karena sistem saluran cerna bayi masih belum siap, pemberian MPAC dini dapat mengganggu sistem saluran cerna. IDAI dan WHO merekomendasikan pemberian MPAC di usia 6 bulan. Walaupun demikian, dokter bisa saja mengadvizkan pemberian MPAC sebelum 6 bulan di atas 4 bulan. Dan ini tidak tergolong ke dalam MPAC dini selama ada indikasi dan sekali lagi harus atas advis dokter. Madu merupakan sumber spora Clostridium botulinum yang dapat mengakibatkan infantil botulism pada bayi berusia di bawah 1 tahun. Oleh karena itu, jangan memberikan madu pada bayi berusia di bawah 1 tahun karena sistem saluran cerna yang masih belum matang benar. Siapa zini mamis yang masih menggunakan durita pada bagian perut bayi baru lahir? Ayo coba acung tangannya. Nah, jadi kalau masyarakat kita zaman dahulu, banyak peranggapan bahwa kalau misalnya menggunakan gurita pada perut bayi baru lahir itu dapat mencegah ia masuk angin, dapat menghangatkan perut bayi misalnya. Tapi ternyata hal ini tidak terbukti secara medis ya. Jadi justru menggunakan gurita apabila diikat terlalu kencang misalnya, ini dapat mengganggu pernafasan. Karena proses pernafasan bayi ini masih bersifat pernafasan perut ya, masih banyak menggunakan otot-otot perut. Sehingga kalau diikat terlalu kencang dengan gurita, maka ini dapat mengganggu proses pernafasannya. Selain itu, menggunakan gurita juga kalau misalnya diikat terlalu kencang, berbelit-belit ya, ini juga dapat membuat mami semuanya merasa kesulitan ataupun tidak nyaman pada saat ingin mengganti pakaian bayi atau mengganti popok bayi. Nah, jadi intinya adalah menggunakan gurita pada perut bayi saat ini tidak direkomendasikan. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Asal tidak terlalu kencang misalnya ya, tapi bukan menjadi suatu hal yang wajib. Karena manfaatnya tidak terbukti secara medis. Kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan baby walker untuk bayi dan anak. Nah, jadi banyak nih masyarakat beranggapan bahwa kalau menggunakan baby walker itu bayi akan lebih cepat belajar berjalannya. Tapi ternyata itu tidak terbukti secara medis. Kenapa? Pada saat bayi langsung diletakkan di baby walker, maka dia tidak melewati proses-proses berjalan pada bayi yang seharusnya. Nah, karena seharusnya kan bayi sebelum dia bisa berjalan, dia belajar dulu nih dari duduk, kemudian berdiri dengan mengangkat tubuhnya, kemudian belajar merembet, dan akhirnya baru bisa berjalan. Nah, ketika bayi langsung diletakkan di baby walker, maka dia tidak belajar untuk mengangkat tubuhnya dari posisi duduk ke posisi berdiri tersebut. Jadi tidak terbukti untuk mempercepat proses belajar berjalan pada seorang bayi. Yang kedua, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa bayi yang diletakkan di baby walker ini resiko untuk mengalami cedera lebih tinggi, terutama apabila tidak diawasi oleh orang tua ataupun pengasuhnya. Jadi ada laporan kasus bayi jatuh di tangga pada saat sedang naik di baby walker, kemudian kepentok benda, ataupun kejatuhan benda. Nah, berdasarkan hal-hal tersebutlah, hingga saat ini, organisasi kesehatan baik di dunia ataupun di Indonesia tidak merekomendasikan penggunaan baby walker untuk bayi dan balita. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira, apa pendapat psikolo anak dan remaja? Kita cek yuk. Hai mamis and daddies, ngeprank anak itu sebaiknya dihindari ya. Karena apa? Hubungan antara orang tua dan anak itu kan berdasarkan kepercayaan. Anak percaya orang tua akan melindungi mereka, anak percaya orang tua juga akan menjaga emosi mereka. Jadi, sebaiknya hindari mengelabui anak demi sensasi lucu, gemesin, menyenangkan, dan sebagainya. Ya, nggak menyenangkan buat anaknya, menyenangkan buat orang tuanya aja tentunya. Karena anak ketika diprank, emosinya tuh real loh buat mereka, bener-bener terasa. Nah, dan anak, khususnya anak-anak yang di bawah usia 12 tahun, mereka tuh masih sulit untuk membedakan mana yang fantasi, mana yang bohongan, mana yang beneran, realita. Jadi, kalau kita ngeprank itu mereka menganggapnya itu sesuatu yang beneran. Dan itu bisa menorehkan luka ya di emosinya dia. Nah, itu kita yang nggak mau gitu. Oke, sebaiknya kalau mau ngeprank, ya ngeprank suami, atau istri, atau temen aja deh yang seumuran. Oke? Nah, itu tadi pendapat para pakar mengenai gaya pengasuhan kontroversial yang sempat dilakukan di masyarakat. Nah, sekian dulu segmen MDS The Expert kali ini. Kalau misalnya ada ide nih, next mau ngebahas apa, eksportnya siapa, langsung tulis aja di kolom komen. Oke? Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe YouTube channelnya Mamis Daily. Sampai ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Dadah!